musik 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 eh? iya mau kemana? iya lagi nyariin bang juri hadapan? emang gak sekolah? iya mau bang, tapi kalo bisa naik baju bang juri deh oh yudah kalo gitu bang juri antriin iya mah iya yuk kiki mau naik baju bang juri tapi kiki gak mau duduk di belakang mas 20 ribu oh gimana sih gak mau duduk di belakang kalo di depan kan sopir si kiki mau nyobain nyupir bajai bang gak bisa bahaya udah bang terima aja emmm lumayan kan 20 ribu, hitung-hitung lari 4 kali, biasanya kan dari sini ke sekolah cuma 5 ribu mau gak bang? udah terima aja haa haa Yerrr ada 09 ribu rmass rango aa 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 Udah, kaki sama kepala Misha Udah, kaki sama kepala Misha Udah, ngomong aja lo Bantuin gue Udah, ngomong aja lo Tadi Pak Oneng dari mana? Dari warungnya Haji Nasir Gaya banget lo Adeknya ayah yang tinggal di Bogor Itu kan lagi pergi umroh Nah, dia nyerahin usahanya ke saya, po Jangan lupa, beliin gue oleh-oleh Tales, kek, ya Saya akan pergi kerja, po Masa disuruh beli oleh-oleh Emang sih, adeknya ayah itu tinggal di Bogor Tapi usahanya dekat sini Emang lo kerja apaan, Cuk? Ya, sekarang saya jadi GM, po GM? GM apaan sih? GM itu manager, po Waduh, berarti lo GR, dong GM? Bukannya GR? Iya, gue kagak budek Lo gak ngerti sih Gue aja nih, Cuk Yang manager salon doang Gue udah GR Apalagi lo yang GM Lo pasti udah GR Iya kan? Lo GR? Tapi GM itu apaan sih, Cuk? Wah, setelat nih Cuk? Cuk, GM apaan, Cuk? Dagu, mentang-mentang GM Assalamualaikum Neng, lo udah ngomong sama Aji Nasir? Meres, Mak Syukur deh, dia mau ngerti Iya Meresnya mana? Ntar, kalau ustang kita udah lunas Ya, katanya dia udah ngerti Iya, dia udah ngerti, Mak Dia yang bisa ngerti Kalau kita belum bisa bayar utang Tapi Yang dia kagak abis ngerti Kok kita masih berani-beraninya Ngutang lagi sama dia? Silah, silah Silah, gimana? Ngerti? Oh, boleh sih Bukan cuma ngerti Malahan dia ngasih ini, Mak Tanpa dihitung utang Nih Kenapa dia kasih ubi? Kan gue kagak suka Mana cuma sepotong lagi Mana juga kasih Lagian yang lain kayaknya udah pada laku, Mak Gue masih liat tadi Di mejanya banyak Wah, kan yang gue goreng tadi pagi Kalau ini kan Ubi sisa kemarin, Mak Mas, ya Mas, gue udah kemarin Gimana, Mas? Ya, 500 ribu aja deh Yang bener aja, Mas Timbang angkat bajai aja Mas, 500 ribu Ya, terserah abang Tapi jangan salahin saya, Abang Mau belok ke kiri Ini bannya belok ke kanan Mas Kok bisa begitu? Asrodahnya retak, Bang Abang udah dudukin juga udah patah Tuh, denger, Li Ini gara-gara Ili nih Bang Juri jadi kagak bisa njati bajai Ya udah Kalau gitu Biar Ili aja nyuipirin bajainya Zaman sekarang kayak gini, Mak, ya Orang kagak ada yang mau bantuin Sekarang nih namanya udah jaman-jaman edan Semua udah berubah Sekarang pokoknya udah berubah dah Semuanya aneh Gue juga Wah Yuhuuu Pak Nenang Gue aku spaghetti Baru aja ngomongin Mbak Susi Sini Atenya Semua orang sekarang udah berubah Kayak Mbak Susi ya, Mak Neng Ntar ya Neng ngurusin Bang Juri dulu ya Iya deh Pak Nenang Nyenangin Mbak Yuli dulu Biar eke temenin Piyeti Neng Neng Bantuin gue anggap lemari Abang masa mau disimpen Ssshhh Jangan keras-keras Ntar malu denger Kalau kita nyimpen duit di belakang lemari Ayo Bang Ayo Bang Tahan dari situ Masih ada Neng Masih ada duit di situ Sampai emak agak tau Amplopnya ada Neng Duitnya gak ada Oh Neng gak pake Bang Sumpah Lain kali Kalau nyimpen duit Jangan nyusahin orang tua Ha 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 Cuman martabak doang Kiraan apaan Ayo dimakan martabaknya Jangan diliatin aja Enggak Gue gak suka martabak Lagian juga ntar Sakit gigi gue jadi kumat Udah makan aja Itu kan belon makan Makan sebudet Ngupi yang belon Bilang aja minta dibikinin kopi Sebentar ya Pokoknya bu Eti Spaghetti Harus ngerasain kopi tubruk buatan Kapur Spaghetti Assalamualaikum Filmnya bagus ya mak Gula aja dimana Aku udah cariin gak ada Lagian nyimpen gula kayak nyimpen emas aja Sebel Susik Suspaksik lu Terewet amat sih Gula Disana di dapur lu cari sendiri Segitu aja marah Eh kan gak ada cara makan Siapa yang makan martabak lu Tuh Buktinya tinggal sedikit Mbak kan masih datang mak Iya mana mungkin mbak Nur Lagian juga kok Kelapaknya ada di pipi Mbak Emangnya gak punya duit Buat nebus bajai gue Ih si abang Buat beli beras aja kagak ada Apalagi buat nebus bajai Kemudian abang sih Nolongin sebarangan Gue yang lu salahin Malu tuh Yang penyumbiannya tajem Kalau meduit Gak nyumbau domba Maco nih Mana muat domba Di bawah lemari Itu perumpamaan Kalau beneran juga Mana ada sih Herder pake daster Kalau gitu abang Ngomong aja dia Masih ucup Gue lagi serius Lepicanda Mana sejarahnya Si ucup minjemin duit Buat gue Oh yang serius bang Maksudnya bukan Minjem duit sama si ucup Abang minta kerjaan sama dia Gak salah lo Udah edan kali lo ya Abang Kata emang juga emang Sekarang ini Jamannya zaman edan Si ucup aja Bisa jadi manajer GM Tau gak artinya GM? Apa GM? Di Gak tau kan artinya? Gak tau Gak tau Ngaku aja Kalau gak tau Gak tau Penting Bukan masalah penting Orang yang pengen tau aja Kejujuran abang Gak tau kan GM Aku gak tau kan GM Gak tau kan GM Bukannya gak tau Gue lupa Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Lupa Gak tau Gak tau Apa? Iya iya gua gak tau Gak tau Emang artinya apa? He? Artinya Nya oneng juga ngetau Tapi kan oneng jadi tau Kalau abang juga ternyata oon Abang oon Bang oon Siapa pun Bang oon Bang oon Abang oon bener kate on lu sekarang udah jadi manajer GM iya bang saya cuma dipercayain sama adiknya ayo selama dia lagi pergi umroh buat ngurus usahanya ini tuh bukannya di warung ini kantor kalau mau duduk di kursi bang juri duduk yang bener ini bukan dibacay satu hal lagi kalau disini jangan sekali-sekali manggil saya ucup tapi Bapak Yusuf dan pakai GM baik Bapak Yusuf GM saya cuma menjalankan struktur perusahaan dan menjaga mata-mata saya di depan karyawan menjaga karyawan bagi karyawan itu ini ada siapa-siapa ya bagian operasi langgerin kemarin iya bang iya bang iya bang iya bang Masa perkenalannya sudah cukup Kalau gak salah tadi Bapak Juri Mau pencet disini? Bapak Yusuf GM GM nya apaan sih? Gede mau unyi Bang Orang kalau kepalin Pak Yul yang ngomong gitu Mba Retno, kalau teh ini gue cuma satu Teh buatannya mana? Ini teh buat Pak GM Kalau Bang Said mau Pesen aja deh ke warung Said, ngapain kamu disini? Ngapain pos GM yang lanjut? Itu tadi, sekarang kamu balik Isi air gitu Tunggu sebentar disini ya Bapak Juri Bisa menunggu di ruang tunggu? Ruang tunggu yang malu Yang mau ganjir bersatu Bojok loh Cepat 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 General Retno Saya dengar katanya Dulu Sen Semaya ya? Benar Pak GM Kok? Apa sih jualan teh di warung? Rapot Retno nilainya pas-pasan Banyak merahnya Pak GM Itu sih pasti Karena gurunya sentimen sama General Retno Gimana kalau General Retno Kerja disini bersama saya? Jok, kerjaan gue apaan? Kok dia di luar yang terima kan Gue yang datang di luar Kali lagi Bapak Yusuf GM Susah, Bang Berarti bilang ini Susah ya? Iya, iya, iya Jok Ah General Retno Gimana kalau saya tari General Retno Kerja disini sebagai sekretaris pribadi Merangkap kepala bagian keuangan Wah Ngetik aja saya belum bisa Pak GM Enggak apa-apa lah Mesintik aja rumah anda, Pak Hehehe Kampur apa? Mesintik aja dada anda Hehehe Jok Jok, lu mau kasih kerjaan gue gak sih? Hehehe Sahabat, Pak Abang mau gak? Kerja sebagai kepala bagian basah Iya mau, Jok Tidak asar, Pak Tidak asar, Pak Tidak asarinya gue mau dijadikan kepala bagian operasional Yang basah Kalau dia begini Ihh... Tidak asarinya Sampai jumpa Opet Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Alonga Sampai jumpa Natar Supan selamat menikmati 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 siapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati